Pasca diamankan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi beberapa hari lalu, 3 orang pelaku kepemilikan 4,9 kg sabu serta 1.414 putri pilih ekstasi, berinisial SU 57 tahun, HM 38 tahun, dan E, hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigadier Jenderal Polisi Dwi Irianto mengatakan, penangkapan ketiga pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat awalnya hanya salah satu pelaku yang diamankan, lalu dilakukan pengembangan sehingga ketiga pelaku berhasil diamankan di kawasan Tanjung Jabung Barat. Untuk sementara kita, apa, prediksi ini jaringan lapas. Karena si pelaku ini, anak dari ibu ini, ini si Arya Amun ini sudah berada di lapas ketila. Ini menurut kita lakukan pemeriksaan. Kalau untuk Arya Amun ini juga lakukan pemeriksaan. Mungkin nanti kalau misalkan kita sudah bisa nampak pemeriksaan, mungkin bisa tahu berapa kali yang bisa nampak. Dan itu boleh jadi, ya bukan hanya di sini, mungkin pangkapan yang juga. Brigadier Jenderal Polisi Dwi Irianto menambahkan bahwa ketiga pelaku merupakan satu rangkaian dari jaringan lapas tembilahan. Dari hasil interogasi pelaku narkoba tersebut didapatkan dari anak SU dengan cara berkomunikasi melalui telepon seluler.